Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Orondi TV Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Ini teman-teman ya, kalender yang ada di Windows 11 laptop Oke, nah disini yang akan saya bahas yaitu cara mengatasi kalender di Windows 11 Yang misalnya error teman-teman Jadi teman-teman gak usah pusing, teman-teman bisa diikuti cara ini Kemungkinan berhasil ya Oke, jadi caranya gimana teman-teman bisa klik pencarian atau search Di sebelah kiri ini ya, di kiri bawah klik Kemudian ketik kalender Kalender Oke, nanti akan muncul aplikasi kalender Teman-teman bisa dipilih app setting yang ini Atau di klik kanan dulu disini, pilih app setting Oke teman-teman disini sudah masuk ke ini ya, app settingnya kalender Nah disini teman-teman scroll ke bawah, coba cari menu reset ini teman-teman Oke disini sebentar, disini ada menu reset ya Ada repair teman-teman Teman-teman coba di klik repair terlebih dahulu Oke ditunggu sampai selesai repair, nah sampai checklist seperti ini Nah setelah itu teman-teman coba buka lagi kalendernya Apakah berhasil atau tidak Apabila masih juga tidak bisa, teman-teman bisa klik reset teman-teman Oke Jadi disini ada keterangannya If this app still is working right, reset it Jadi apabila aplikasinya tidak berjalan dengan baik Mungkin ya bisa di reset teman-teman Jadi teman-teman tinggal di reset Oke, cuma data aplikasinya akan ikut ter-delete teman-teman Atau terhapus Jadi teman-teman bisa di klik reset sampai selesai resetnya Nah setelah selesai resetnya teman-teman bisa dibuka lagi Kemungkinan berhasil ya Oke mungkin sekian dulu tutorial cara mengatasi kalender di Windows 11 yang error Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh